Ketika Salaman ditanya seperti biasa ahlak beliau, gimana kabar sehat? Dari mana kok baru kelihatan, baru ikut rutinan? Iya Habib, saya dari jauh. Dari mana? Dari daerah ini. Puh, itu jauh. Nah apa? Jalan kaki Habib. Berdua. Iya Habib, ada maksud? Tidak ada Habib, cuma ingin ketemuan tuh, minta doa, minta berkah. Apa kata Habib Ali Habsi? Saking kirangnya Habib Ali Habsi, minta. Minta, saya akan kasih Habib Ali Habsi. Minta apa? Bia ya tah, mulai numpah kendaraan atau apa. Coba saya kasih. Apa katanya orang dua ini mengatakan kepada Habib Ali Habsi? Ya Habib, bagayna makan khas fisomi mifu adik. Saya tidak minta uang Habib. Anak datang ke sini tidak minta dunia. Saya minta satu Habib. Semoga perjuangan kami datang istiqomah di tempat antum dari jauh ini. Saya minta satu tok. Apa yang kamu minta? Semoga nama saya tertulis di hatinya antum. Anak, tidak minta yang lain. Semoga antum ingat sama saya terus Habib. Itu saja. Karena tahu kalau sudah diingat sama gurunya. Apalagi guru yang nyebut namanya. Itu dasar pak. Kayaknya biasa, tapi tidak biasa. Saya minta di tempat terdalam di hatinya antum. Saya minta di situ Habib. Nama saya terukir di sana. Saya mau tanya. Kaumnya Nabi Nuh. Selamat dari banjir. Apa gara-gara wiritan ini hebat? Taha cuti banter. Bapak. Gara-gara ikut Nabi Nuh lupa kapal. Padahal mereka amalnya tidak seperti Nabi Nuh. Tapi selamat. Orang yang punya pikiran naik ke gunung. Tidak selamat. Tenggelam. Sekalipun anaknya sendiri. Orang yang ikut sama Nabi Musa. Ketika lautnya dibelah sama Allah Ta'ala. Sampai dua belas pecahan. Lewat kelompoknya Nabi Musa. Itu orang-orang di belakangnya Nabi Musa pak. Apa bisa ngelewati laut gara-gara karoma? Apa gara-gara wiritan hebat? Tirakati maut. Terus apa selain kemisih banter? Apa muti? Pati genilanda. Itu tidak pakai itu. Apa maksudnya topo ini ngalas purwa? Tidak ada ibu ya. Sampai jangan bingung sama orang sakti singre ini. Ini keren-keren itu pak. Kadang-kadang yang keren-keren itu tidak keramat. Yang mesem-mesem itu biasanya keramat. Cuma nyamar. Saya itu zaman YouTube ini bahaya. Zaman saya itu gara-gara romani. Bebunya wali-wali saya itu. Jadi apa? Nanti ditukangnya sulapan ya. Tidak percaya nanti. Itu orang-orang ngelewati lautan sama Nabi Musa pak. Itu bukan gara-gara wiritan hebat. Gara-gara. Katanya orang Madura itu norok bunte sama Nabi Musa. Selamat. Pak mani ketapang. Terus goreng pecah. Terus liwat. Pak mani Habib liwat. Terus kampen muri. Gelerek. Aku kik keramat. Isu liwat. Bukan. Bukan gara-gara sampe ini keramat. Gara-gara sampe ikut di belakangnya. Melok tok itu selamat sudah. Umatnya kanjeng Nabi selamat. Ikut Nabi Muhammad. Ikut saja selamat. Bagaimana tidak selamat? Karena mereka lah orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah SWT. Ya semoga kita datang ke sini. Ya barengkali ya nama kita ditulis di hatinya Habib Ali Habsi. Sehingga kita tahu ya Habib Ali Habsi ini pernah ziaroh kanjeng Nabi pak. Ziaroh kanjeng Nabi. Ketika ziaroh beliau tuh mukanya bercahaya bahagia seneng. Habib ziaroh duduk sama murid-muridnya senyum terus. Maka muridnya tanya, ya imam, wahai guru. Kenapa panjangan kok terlihat bahagia? Iya tadi saya waktu ziaroh kanjeng Nabi Muhammad. Saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bilang kepada saya, Ya Ali, kamu dan semua sahabatmu dan orang yang kenal denganmu, yang berhubungan denganmu, hadir majlismu, mengenalmu dan mengenangmu, maka semua amalnya akan aku terima dan akan diterima oleh Allah. Sudah-sudah agak sepi, dua orang tadi datang ke Habib Ali. Keahlaknya orang soleh itu mesti tanya, Gimana kabar keadaan? Itu memang ahlaknya orang soleh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika salaman ditanya, seperti biasa ahlak beliau, Gimana kabar sehat? Dari mana kok baru kelihatan, baru ikut rutinan? Iya Habib, saya dari jauh. Dari mana? Dari daerah ini. Itu jauh. Nah apa? Jalan kaki Habib. Berdua. Iya Habib. Ada maksud? Tidak ada Habib, cuma ingin ketemuan itu, minta doa, minta berkah. Apa kata Habib Ali Hapsi? Saking kirangnya Habib Ali Hapsi, minta. Minta, saya akan kasih Habib Ali Hapsi. Minta apa? Biar ya tah, mulai numpah kendaraan atau apa. Coba saya kasih. Apa katanya orang dua ini mengatakan kepada Habib Ali Hapsi? Ya Habib, bagayna makan khas fisomi mifu adik. Saya tidak minta uang Habib. Anak datang ke sini tidak minta dunia. Saya minta satu Habib. Semoga perjuangan kami datang istiqomah di tempat Antum dari jauh ini. Saya minta satu toh. Apa yang kamu minta? Semoga nama saya tertulis di hati nyantung. Anak tidak minta yang lain. Semoga Antum ingat sama saya terus Habib. Itu saja. Karena tahu kalau sudah diingat sama gurunya. Apalagi guru yang nyebut namanya. Itu dasar pak. Kayaknya biasa, tapi tidak biasa. Saya minta di tempat terdalam di hatinya Antum. Saya minta di situ Habib. Nama saya terukir di sana. Apa kata Habib Ali Hapsi? Tah sul mataron. Kalau itu niatnya kamu datang di sini. Supaya nama kamu tertulis di hatinya saya. Kata Habib Ali Hapsi. Tah sul mataron. Apa yang kamu harapkan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan sudah ditetakkan di hati saya. Bagi orang yang cinta dengan saya. Akan tertulis di hati saya. Kata Habib Ali Hapsi. Mereka lah orang-orang yang mewarisi ahlak dari Nabi Muhammad SAW. Ya Rab semoga berkampir di sini. Kita jauh datang ke sini. Capek datang ke sini. Mungkin ada yang punya kerjaan. Diberhentikan. Mungkin ada yang punya jadwal rutinan. Diberhentikan sebentar. Minggir ke sini. Kayaknya biasa. Kayaknya kita gak duduk di pondok. Kita lagi pulang. Kayaknya dofinnya seperti itu. Tapi batinnya kita akan tahu. Nanti saat kita sudah sedikit kerongkrongan. Kita dibungkus kafan. Dimasukkan kuburan. Dibuka pahala. Kita pernah datang pengajian seperti ini. Kita akan mesem. Alhamdulillah. Bengen tahu ngaji. Alhamdulillah saya pernah takrim. Alhamdulillah saya pernah hadir majlisnya Habib Ali Hapsi. Walaupun di Banyuwangi. Tidak di Solo. Karena Allah gak mendang lokasi. Allah mendang hati niatnya orang. Kadang-kadang kita jauh. Tapi kita dekat. Terkadang yang di sana. Itu dianggap jauh. Kam min korib bin ba'id. Wa kam min ba'idin korib. Semoga kita yang jauh. Dianggap dekat. Semoga berkahnya Solo. Hari ini tadi. Pengajian tadi pagi. Sayidi, Ustaz Taufik, Pidato. Walaupun yang disini. Pidato saya. Bukan Ustaz Taufik. Tapi semoga keberkahnya masuk dalam hati kita semuanya. Semoga keberkahan majlis. Yang dibagi oleh Allah. Di majlis tadi pagi. Semoga masuk di hati kita semua. Ya Allah. Yang hadir di majlis ini. Yang matanya selalu melihat haram. Maafkan dosanya. Ya Allah. Yang kemaluannya pernah dinikmati. Orang tidak halal berzina. Maafkan dosanya. Ya Allah. Ya Allah. Hati kami mati. Kami terjebak dalam dosa. Kami tidak mampu mengeluarkan diri kami. Ya Allah. Berkah majlis ini hidupkan hati kami. Dan buat benci kami untuk bermaksiat lagi. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan tindakan kami berpikir. Melukai hati Nabi Muhammad atau tidak. Ya Rabbi. Kalau itu memang tidak melukai Rasulullah. Berikan kemudahan kami. Ya Allah. Apabila tindakan kami bisa melukai hati Nabi Muhammad. Gagalkan dan berikan kami kekuatan untuk tidak melakukannya. Ya Allah. Ya Allah. Kami akan terpisah dari guru kami. Kami akan menjauh dari mereka. Tapi hubungkan hati ini. Jangan terlepas di dunia hingga di akhirat. Ya Allah. Ya Rabbi kami hadir di majlis tempat ini. Semoga nama kita tertulis di hatinya orang salih. Ya Allah. Semoga kedatangan kita menjadi sahabat. Keluarga kita di rumah dimaafkan dosanya. Ya Allah. Anak yang akan keluar dari sulbu kita. Semoga dijadikan anak yang salih dan salihah. Menjadi anak yang tidak melakukan dosa orang tuanya. Ya Allah. Keberkahan guru kami hilang karena maksiat kami dan kebodohan kami. Ya Rabbi. Di majlis ini kembalikan lagi. Ya Allah. Sinarkan hati kami. Ya Allah. Sadarkan umur kami singkat. Ya Allah. Sadarkan kami kalau akan meninggal dunia. Ya Rabbi. Sehingga sisa umur ini kami akan habiskan dalam tahajud. Ya Allah. Kami tidak akan tertinggal sholat lagi. Ya Allah. Kami tidak akan kulang ajar lagi kepada orang tua. Ya Rabbi. Kami tidak akan kembali kepada masa lalu kami. Ya Rabbi. Berikan kami kekuatan setelah pulang dari majlis ini. Ya Allah. Apabila kami terjebak dalam perbuatan dosa karena dorongan nafsu. Dizinkan kami untuk bertobat kembali. Ya Allah. Jangan mengharamkan kaki kami untuk tetap bisa melangkah ke tempat orang-orang yang baik. Ya Rabbi. Kami sadar kami belum bisa jadi orang baik. Tapi harapan kami sebelum kami meninggal dunia. Dizinkan kami untuk tawbatun nasuhah. Meninggal dalam keadaan khusul khatimah. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbil Alamin. Walakuniya Salihah Al-Fatiha.